Renungan Tetes Embun Renungan Tetes Embun, Sabtu 27 Januari 2024 Fokuslah pada solusi permasalahan Kutipan dari Injil Markus 4 ayat 39 Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu Diam, tenanglah Lalu angin itu redah dan danau itu menjadi teduh sekali Sobat Katolikana, sebelum menulis resep Dokter akan berusaha menggali sebanyak mungkin informasi dari pasien Untuk menemukan sumber penyakitnya Dengan kata lain, seorang dokter tidak hanya mengobati untuk menghilangkan gejala-gejala yang timbul Atau apa yang dirasakan pasiennya saja Namun tentu ia akan berusaha mencari akar penyebabnya terlebih dahulu Sesudah itu ditemukan dasar-dasar penyebab penyakitnya Maka dokter mampu menegakkan diagnose penyakit lebih mendekati akurat Sehingga ia pun bisa untuk mencoba memberikan obat dengan tepat Bacaan Injil Markus 4 ayat 3-41 Membuat kita menemukan prinsip yang sangat penting Bagaimana cara menghadapi dan mengatasi masalah kehidupan Ketika perahu murid-murid Yesus dihantam dengan angin topan yang sangat dasyat Sehingga ombak menyembur masuk ke dalam perahu mereka Maka Tuhan Yesus bertindak Masalah yang mereka hadapi saat itu adalah ombak Menyembur masuk ke dalam perahu Sehingga perahu jadi penuh dengan air dan perahu hampir tenggelam Namun perhatikan bagaimana cara Tuhan Yesus bertindak Tuhan Yesus tidak fokus dengan ombak yang hampir membuat mereka tenggelam Tetapi dia fokus terhadap angin topan yang menjadi penyebab ombak itu menyembur Maka saat angin topannya diredakan Seketika itu juga ombak berhenti menyebur dan danau menjadi teduh kembali Ternyata Tuhan Yesus mencari akar penyebab terjadi peristiwa heboh itu Bukan pada masalahnya Hal yang sama juga berlaku apabila kita akan mengatasi masalah dalam hidup Jangan hanya fokus pada masalah yang muncul Namun seharusnya mencari faktor penyebab terjadinya masalah terlebih dahulu Setelah ditemukannya maka coba kita cari solusinya Maka masalah kita akan lebih mudah diselesaikan Jadi bukan karena kita kurang sungguh-sungguh berdoa Namun justru kita sendiri belum mampu fokus pada penyebabnya Untuk lebih memantapkan upaya pencarian akar masalah Dalam percandaan lama sudah diungkapkan Yakni seperti termaktub pada kitab Yiremiah bab 30 ayat 15 Mengapakah engkau berteriak kepada penyakitmu? Karena kepedihanmu sangat payah Karena kesalahanmu banyak Dosamu berjumlah besar Maka aku telah melakukan semuanya ini kepadamu Atau juga pada kitab Yiremiah bab 30 ayat 17 Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu Aku akan mengobati luka-lukamu Demikianlah firman Tuhan Sebab mereka telah menyebutkan engkau Orang buangan yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya Sobat Katolikana yang baik Pesan Sabda Tuhan hari ini memberikan dukungan sepenuhnya kepada kita semua Untuk mau dan mampu mempunyai transformasi diri menuju pribadi yang terus belajar Belajar dan belajar mengenggam tangannya Dan belajar berjalan bersamanya Sekalipun badai dan ombak terus menerpa kita Maka niscaya kita semakin dikuatkan untuk menghadapi semua itu Dan menjadi pemenang iman Marilah berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Ya Bapak Mampukan kami untuk bisa berfokus pada akar penyebab masalah Tetapi kami bisa lebih mampu untuk mengatasi dengan mengetahuinya lebih jauh pada penyebab masalah itu Berikan kami kekuatan sehingga ada jalan keluar untuk mengatasi, menanggung, dan keluar sebagai pemenangnya Demi Yesus Kristus, Tuhan, dan pengantara kami Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana Media Sosial Radio Katolikana Dan Youtube Katolikana Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton